Baiman Street Food Festival atau Be Safe dibuka pada Minggu 1 September malam. Soft opening event penyemarak harja di Banjarmasin ke 498 tahun itu tampak ramai dikunjungi masyarakat pada malam pertama. Sebanyak 48 tenan dan 11 food truck berjejer di lajur kanan area parkir Pasar Sudimampir itu. Buat yang pengen kesini, boleh masuk lewat gerbang Pasar Sudimampir, Jalan Hasanudin HM, Banjarmasin Tengah. Festival kuliner jalangan ini dihelat selama sebulan penuh, opsi yang tepat untuk menjelajah jajanan Banjarmasin atau sekedar hangout. Pusat destinasi street food sementara ini juga dilengkapi dengan kursi dan meja, sehingga pembeli bisa menikmati jajanan sembari menikmati suasana malam. Alhamdulillah hari ini tanggal 1 September 2024 kita melaksanakan soft opening untuk kegiatan di Safe atau Baiman Street Food Festival yang dilaksanakan dari jam 17 sampai dengan jam 24 setiap malamnya sampai dengan tanggal 30 September. Alhamdulillah kunjungan cukup ramai, dari sekitar pukul 6 tadi keuntung sudah banyak yang datang, sampai sekarang jam setengah 10 ini masih cukup banyak yang datang. Insya Allah di malam-malam tertentu akan ada kegiatan-kegiatan ya, seperti ada penangkulan seni dan budaya, ada juga nanti elektronan seperti malam ini. Karena kita juga berkolaborasi dengan Taman Budaya dan beberapa stakeholder yang ada di kota Banjarmasin. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 7, tanggal 14, 21, dan 28 kita akan melakukan kemudian untuk door price. Dan kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini lebih banyak diketahui dengan masyarakat Kota Banjarmasin atau kabupaten-kota tetangga Agar kegiatan BISEP dalam rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-498 ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai harapan. Special soft opening, pengunjung juga dihibur dengan penampilan live music. Grand opening digelar pada Rabu 4 September nanti. Salah satu pedagang Fajar mengapresiasi event ini. Menurutnya ini peluang baik bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kalau misalkan dilihat dari segi konsep menarik dan membuka banyak peluang untuk wira usahawan yang lain apalagi di bidang makanan ya, food and beverage. Jadi menurut saya sangat menarik. Kalau bisa setiap hari dibuka jadi menambah tempat untuk apalagi anak muda kan perlu haa tempat nongkrong, bercerita. Senada dengan salah satu pengunjung, Suma, mengaku antusias mengunjungi festival jajanan ini. Ia juga berharap festival ini berlangsung hingga seterusnya di luar agenda hari jadi Kota Banjarmasin. Ya, menurut aku ini acaranya rame banget dan memajukan UMKM Banjarmasin banget karena disini banyak banget ya UMKM dari ujung sampai ujung itu UMKM semua. Dan pastinya karena ini baru di Banjarmasin memperbanyak tempat tongkrongan karena Banjarmasin juga kurang tongkrongan ya. Jadi pastinya pengunjung bakalan banyak kesini dan pastinya bakalan memajukan UMKM banget sih, UMKM Banjarmasin. Cocok banget sih karena sedi mampir ini kan adalah kawasan yang lumayan sunyi ya dan luas juga pastinya. Terus buat parkirnya juga luas dari ujung ke ujung bisa parkir. Jadi menurut aku pengunjung bakalan lebih nyaman sih nongkrong kesini. Dan pastinya ada live musik juga bakalan ngehibur kita juga semuanya. Tia Lalita Novitri, Radar Banjarmasin, melaporkan.